Intro Setelah Kementerian Kesehatan mengumumkan bahwa mudik lebaran 2022 diperbolehkan tanpa syarat antigen atau PCR, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan memperkirakan potensi jumlah masyarakat yang akan melakukan mudik. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati menyatakan bahwa terdapat potensi 80 juta masyarakat yang akan melakukan mudik pada lebaran mendatang. Data tersebut didapatkan jika syarat perjalanan dalam negeri berupa vaksinasi COVID-19 dan tanpa tes antigen atau PCR. Maka dari itu, dirinya mengimbau masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi booster agar kesehatannya terjamin selama perjalanan mudik. Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah memperbolehkan mudik untuk masyarakat yang sudah melakukan vaksin dosis kedua dan booster. Namun, hingga saat ini Kemenhub masih belum menerbitkan surat edaran terkait syarat pelaksanaan mudik untuk menjadi acuan bagi operator transportasi. Maka dari itu, Kemenhub akan segera berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, yakni Satgas COVID-19, Kementerian dan Lembaga, serta unsur terkait lainnya.